Intro Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Narisang KSPD Guru Geografi dari SMA Negeri 12, Luhutara Pada saat ini saya menjadi mahasiswa dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LUPTK Universitas Siakwala Banda Aceh Pada hari ini, selasa tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 IPS dengan materi batuan Kepada tim dosen dan tim penilai kiranya dapat memberikan penilaian dan masukan untuk perbaikan saya ke depannya Selamat menyaksikan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Beriap kalau semuanya baik Oke sebelum kita memulai pelajaran Saya minta kesediaan untuk memulai pelajaran untuk memulai pelajaran dalam pelajaran Selamat pagi 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 Kita mulai pelajaran Selamat pagi 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 yang di bawah permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi. Batuan beku ini terbentuk karena ada magma yang mengeras atau mengalami pembekuan. Magma ini berasal dari batuan setengah jahit ataupun oleh batuan yang sudah ada sebelumnya. Ada pun beberapa jenis batuan beku dan proses pembukaannya, pembukaannya adalah antara lain, batuan beku dalam atau batuan botonik terbentuk karena pembukaannya yang terdiri di dalam rapun magma secara perlahan-lahan sekali sehingga tubuh batuan terdiri dari kristal-kristal besar. Dua, batuan beku, bunga atau korok. Proses terdiri batuan ini pada celah-celah antara lapisan di dalam kuih bumi. Proses pembukaan ini berdalam lebih cepat sehingga di samping kristal besar terdapat bila banyak kristal kecil. Tidak batuan beku keluar atau batuan delehan. Proses terbentuknya batuan ini adalah ketika bunga api menyamburkan lama cahit pijat. Contoh dari batuan beku adalah batuan obis, obsidian, batu granit, batu basal, batu andesit, dan batu apun. Itu tadi hasil dari sisi kami. Kita silakan untuk kelompok lain bertanya. Kelompok yang lari, tadi kan sudah simpan materinya ya. Dari kelompok dua ada pertanyaannya untuk kelompok satu. Silakan. Kelompok satu dicatat ya pertanyaannya. Terus, sebentar dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok satu. Yaitu, apa manfaat kebatuan beku dalam kehidupan sehari-hari? Sebentar ya dijawab ya. Pertanyaannya cuma satu. Iya. Pertanyaannya dicatat, apa manfaat kebatuan beku dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok tiga, pertanyaan untuk kelompok satu. Saya akan mengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amin. Kami dari kelompok tiga memberikan pertanyaan kepada kelompok satu. Bagaimana karakteristik dari batuan beku? Karakteristik dari batuan beku. Satu uji pertanyaannya? Iya. Kelompok satu silakan diskusi sebentar dengan teman kelompoknya. Terus. Pertanyaan pertama, manfaat kebatuan beku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, karakteristiknya bagaimana? Silahkan dijawab. Sudah? Mau dijawab? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Apa manfaat batuan beku dalam kehidupan secara halal? Manfaat batuannya yaitu sebagai perhiasan, sebagai penyidur, sebagai paham bakat, sebagai batu, pembuatan, batu, dan memenuhi Itu tadi, jawaban dari kelompok satu, ada berapa manfaat tadi ya Budi? Dari kelompok dua bagaimana? Oke? Oke nih hasilannya, jawaban selalu, jawaban pertanyaan kelompok tiga, sudah dijawab? Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tiga Bagaimana harus teristik dari batuan beku? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pembukuan makna, baik di dalam pembukaan intrusif maupun di atas pembukaan intrusif Penyiduknya berkatAppuan batu adalah rapatannya yang terstari yaitu menginti Ketua itu yang paling mengikat satu sama lain Manfaat 1500 Tadi jawaban di kelompok satu tentang karakteristik dari batuan heku Bagaimana kelompok tiga? Oke bu Masih ada pertanyaan yang lain Untuk kelompok satu Kalau tidak ada Silahkan beri aplaus Untuk kelompok satu Sekarang tadi kan sudah diskusi Tiga-tiga kelompok Sudah mengoparkan hasil diskusinya Sekarang untuk minta perwakilan Tiap-tiap kelompok Menyimpulkan hasil Diskusinya pada hari ini Kesimpulannya kira-kira apa Hasil diskusinya Kita mulai dari kelompok satu dulu Kelompok satu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Kami dari kelompok satu Akan membacakan Kesimpulan Dari batuan buku Batuan buku terbentuk Karena adanya magma Yang mengeras Atau mengalami Pembentuan Jenis dari batuan buku ini Ada Batuan buku dalam Contohnya Batuan Peridotim Terus Ada batuan buku Contoh dari batuan dingin Batu granit Batuan Berpunguat Atau batuan Lerlesan Akan selamat pagi Kemampakan hasil Kesimpulan diskusinya Pada hari ini Suaranya dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Kami akan membacakan kesimpulan Dari pemaparan materi Tentang batuan sedimen tadi Batuan sedimen Adalah batuan yang terbentuk Oleh hendapan dan sementasi Yang bisa terjadi di atas permukaan bumi Dan di bawah tanah Juga bisa terjadi di dalam air Batuan sedimen sendiri memiliki beberapa proses Diantaranya Yaitu Pelakutan Transportasi Pengendapan atau deposisi Dan biogenesis Ciri-ciri batuan sedimen Ada empat Yaitu Nampak dari strukturnya Batuan sedimen Umumnya berlapis-lapis Dari segi warna Sebagian besar batuan sedimen Berwarna terang Dilihat dari segi bentuk Bentuk batuan sedimen Bermacam-macam Dari yang bundar Dan ada yang bundar loncing Dan permukaan batuan sedimen Terbagi menjadi tiga macam Yaitu kasar Sedang dan halus Contoh batuan sedimen Ada beberapa Contohnya Pengelolaan dan batu breksi Sudah Oke Sekian terlalu Pulang dari bantuan Semangat Menunggu kembali Selamat 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 menunggu kembali Batuan indus yang merupakan batuan sedimen Menjadi batuan sedimen Yang nantinya akan Menjadi karakteristik sendiri Jika dibandingkan dengan batuan sedimen Ada beberapa jenis Batuan sedimen Yaitu Batuan sedimen Kontak Contohnya Seperti Batu kapur Yang berubah Menjadi batuan makulat Batuan makulat Dan dinamu Contohnya Yaitu Batu mikul Menjadi batu tulis Batuan makulat Neumatologi Contohnya Yaitu Batuan makulat Batu kuatnya Dengan batu Lenggul Dan Menjadi tokat Sudah? Oke Kelompok Semua patah materinya Nah Dari teman jalan kita Pada hari ini Berarti lah Ada yang bisa mengopalkan Apa yang kita bisa ambil Dari pembaraan hari ini Ada? Silahkan Dari pembaraan hari ini Saya jadi tahu Kalau ternyata Batu itu di bagian atas 3 jenis Yaitu Batuan beku Batuan sedimen Dan batuan ketang roh Oke terima kasih Katanya ada Temanmu bilang Oh dari belajar hari ini Jadi kita tahu Oh ternyata Batu itu Tidak cuma yang kau lihat saja Di lingkungan sekitarmu Ternyata jenisnya ada 3 Batuan beku Batuan sedimen Sama Sama Oke ada lagi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya Dari pembelajaran hari ini Saya tahu Bahwa batuan itu Dapat dimangkatkan Dalam kehidupan sehari Seperti Aksesoris Dan Bahan bangunan Terima kasih Temanmu bilang Katanya Oh dari belajar hari ini Saya bisa tahu Ternyata batu itu Bisa jadi aksesoris juga Contohnya yang biasa Dipakai Alam di sekitar Contohnya apa Batu akik Biasa kan ya Biasa kan Biasa Dipakai jadi cincin Jadi kalung Bahan bangunan juga Oke Perlahan semua kakak Dini cobek Yang di depan Kemangun Diasa yang jadi Diasa bukan semua Diterima diriming Batu Batu-batuan itu Diterima jadi Estetik Diasanya Itu manfaatnya Oke Dari pembelajaran ini Bisa disimpulkan Bahwa Ternyata Batuan itu Banyak manfaatnya Bisa untuk Ini dupang sering-sari Contohnya apa Kedalam dupang rumah tangga Ini Kediasa boleh Jadi Jadi gak Batuan itu Dibatang atas tiga Batuan beku Batuan beku Sedimen sama Dibatuan Dibatuan jadi Dibatuan beku Ada namanya Batuan beku dalam Batuan beku dua Sama Bawa 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 Kalau batuan sedimen tadi Berbagi atas Berapa Atas berapa Batuan sedimen Tiga Ada pentingan Tiga Batuan sedimen Plastik Plastik Lagi sudah tahu kan Ibu Sini Merituan Terus ke metamor Batuan metamor Batu yang terbentuk dari Karena adanya perubahan 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 Untuk Baik itu dari batuan buku Maupun dari batuan Terima Nah sekarang Sudah belajar tadi Sudah paham Batuan ini Blah-blah-blah Jadi Nah Dulu mau lukus Sampai dimana Pemahaman itu Kan masih yang bisa Pelajari hari ini Tekstnya sama ya Tadi Cuma mau ditahu Kecila kalian belum belajar Dengan Setelah Belajar Bukang siswa Silahkan dikerja Kita bawa Terima kasih. 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 Terima kasih.